Puncak keresahan para ibu-ibu warga desa Doho, kejamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, sudah tak dapat dibendung. Mereka resah dengan munculnya ribuan lalat di pemukiman mereka. Dugaan kuat ribuan lalat yang mengganggu warga ini muncul dari peternakan ayam petelur yang jaraknya hanya beberapa meter saja dari pemukiman mereka. Setiap hari, ibu-ibu lingkungan sekitaran peternakan ayam pun harus merogoh uang belanja untuk membeli kertas pelengket lalat. Agar ribuan lalat yang berterbangan tidak mengganggu aktivitas warga. Sayangnya upaya yang dilakukan belum dapat mengatasi serangan lalat. Selain lalat, bau yang ditimbulkan juga begitu menyengat. Sebagai bentuk protes, karena beberapa kali mediasi antara warga dengan pemilik ternak tak kunjung ada penyelesaian. Warga ibu-ibu pun memilih memasukkan lalat ke dalam stop map bersama 1 kg tepung dan membawanya ke kantor kecamatan Dolopo. Dengan harapan dalam waktu dekat akan ada mediasi dan penyelesaian. Dengan tinggisan lebaran untuk Pak Cama, dari lingkungan peternak ayam petelor. Karena ada keluhan lalat sama bau. Baunya akan seperti jumlah. Nyium cucu, maunya cucu, maunya cucu saya seperti jumlah. Orang tidur, dibangunin, orang makan, diganggu. Ketengahnya dengan kemang warga dikam? Tiga meter. Hanya tiga meter? Iya. Itu pernah dipamilin ujim untuk pendidian lalu? Nggak, nggak, nggak. Minta ujim sekalian saya nggak terkasih. Sudah pernah mengadukan ke pemerintah desa? Nggak, sudah. Kemarin mediasi lebih-lebih, dua bulan lebih nggak ada reaksinya. Kondisi ini sudah berapa tahun, Bu? Sudah 8 tahun. Sudah 8 tahun, ya? Tadi ketinggian ini berarti ngapain? Mau protes sama Pak Tamar, mau ngasih bimbitan sama Pak Tamar. Ya, tadi lalat lagi? Iya. Isinya apa, Bu? Lalat. Lalat sama tepung. Untuk apa? Tadi lalat ini ngapain? Kasih bimbitan Pak Tamar. Lalat sama tepung. Tadi mana lalat lagi? Oh, dari kandang ayam. Ya, kandang ayam? Iya, kandang ayam itu. Rumah saya, cuman nggak ada satu meter itu. Dari samping, ya ada ayam. Dari belakang juga ada ayam. Itu pernah mengadukan ini ke pemerintah desa atau RT? Iya, pernah. Hati itu kan. Hasilnya? Tapi hasilnya nggak ada apa-apa sampai sekarang. Kan jadinya satu bulan. Sekarang udah dua bulan lebih. Tapi tetap aja, ayamnya masih tetap. Harapannya secepatnya itu harus dipindahkanlah ayamnya. Biar nggak ada lalat, biar nggak ada bau. Mungkin ibu-ibu kami dari Bisan Makan sebenarnya mendukung kehadiran dari ibu-ibu sebagai bentuk dirasing ya. Dari masyarakat. Ya, sebenarnya sepanjang yang kami tahu itu sebenarnya sudah ada semacam tindak mediasi. Mungkin secara depan kami secepatnya segera ada tindak lanjut untuk penyelesaian solusi yang bisa memberikan hasil yang terbaik lah. Mungkin ibu-ibu semua yang ini termasuk juga bagi perlaksanaan selama ini biar dari pulangnya. Selama ini pihak kecematan tahu nggak kalau ini jadi masalah di lingkungan warga sana? Dan setelah kami sebenarnya sudah ada, ini dia tahu, dan sudah ada semacam mediasi. Pertemuan baik dari peternak termasuk dari kecamatan, tapi dari petugas-petan dan petugas-petan. Usai menyerahkan bingkisan berisi lalat ke kantor kecamatan, warga pun langsung kembali pulang ke rumah masing-masing. Mereka berharap aspirasi warga dapat diterima oleh pihak kecamatan dan diteruskan ke pemilik peternakan ayam. Agar permasalahan yang terjadi selama beberapa tahun ini segera terselesaikan.